Ini ada unit 360 video buat paket lengkap, kebetulan ini ledbarnya warmweight ya, warmweight, terus ini ada bonus ringlet, sebenarnya ringlet ini udah gak kepake ya, karena udah pake ledbar ini, ringlet, dalamnya ada bullhead sama holdernya ini juga, terus ada bubble gun, ini money gun, terus ini remote nya 2, remote 2, ini modul manual, ini remote untuk LED strip, ini kontrol terbuat LED. Ini kenapa belum tak pasang, karena pengirimannya cukup jauh ini, kebetulan ini usernya agak jauh, terus nanti takutnya putus di jalan, bentur-bentur kalau dipasang, disini ada 4 buah, ini 4 buah kacamata ya, ini yang satu karena bonus, terus untuk spek mesin kita pake ini 523, ini pijakan kaki pake papan MDF tebal 2 cm, Ini apa, mesinnya pake 523, terus ini maksimal 4 orang ya, ini dm100 cm untuk holdernya seperti ini, ini holdernya, terus ini ledbarnya seperti ini, oh ya jadi kalau teman-teman pengen buat juga, ini kebetulan ada contoh rangkanya, nah seperti ini. Jadi seperti ini ya teman-teman, yang bagian atas ini di roll, gitu nanti teman-teman bisa menyesuaikan di roll seperti ini, terus untuk asnya ini udah, udah daya asnya itu asnya 5 cm, tebal apa, diameternya, untuk pijakan kakinya ini, ini karena besi ya harus, yang sana pake karet, ini bisa di jas naik turun, jadi nanti bearingnya, bearingnya, nempel ke sini, ini dudukan buat, apa namanya bearing, nanti teman-teman kalau paket lengkap itu udah ada ininya, udah ada platnya, pulinya, udah ada asnya juga, terus fun bell fun bell, pokoknya nanti tinggal, tinggal ngelas ke hulunya, Kita kembali ke sini, kita akan coba ya, ini ada tombol ada 4, A, B, C, D, C, sama D, ini untuk putar kanan-putar kiri, C, A, B ini untuk speed up yang A, speed down yang B, kita coba putar dulu, Ini yang D ya, kita tekan lagi D, ya stop, tekan C, nah dia C lagi, stop, nah kita akan tekan C, kemudian langsung tekan D, nah dia otomatis berbalik arah, kita tekan D lagi untuk berhenti, Nah untuk tombol A sama B ini, karena dia speed up sama speed down, kita harus lihat posisi dia berputar dulu, kita akan turunkan ya, tekan tombol A, oh tekan tombol B ya, maaf, sorry, Jadi ini nekennya jangan terlalu kencang ya teman-teman, pokoknya segini aja, 1 detik, 1 detik, apa 1 detik, 1 detik aja, Nah seperti itu, Nah seperti itu ya, kalau teman-teman mau speednya naik lagi, ditekan yang A, Nah sudah paling kencang, oh ya terus kalau teman-teman, Posisi berputar seperti ini, terus ada anak-anak atau siapa disitu, ini tinggal dipegang aja gini, gak apa-apa, dia cuma akan geter aja dinamanya, cuman untuk mesinnya tetap aman, jadi di stop gini aja gak apa-apa, gitu ya teman-teman, oke, Kita stop, terus untuk modul manualnya ini ada, modul manual ini nyolok ke sini ya, disini, itu ada lubangnya, ini kelihatan ya, Nah fungsinya ketika remote-nya ini bermasalah atau hilang, atau rosak bisa pakai modul manual, nah seperti itu, Jadi teman-teman silahkan kalau mau yang unit ini, atau unit yang mengelas sendiri, atau mau pakai rangka ini, mesinnya bikin sendiri ya monggo, Yang jelas seperti itu rangkanya, bisa ditiru seperti itu, nanti mesinnya kalau mau beli di tempat kita juga ada, kalau mau bikin sendiri, silahkan bisa pakai dinamo, apa ya, banyak kok yang ada dinamo gearbox, gearbox-gearbox itu banyak, oke terima kasih, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh